Intro Selamat siang kembali lagi bersama saya Sana Skyrus dalam program berita Teribrata 12 Berita hari ini Geger satu unit rumah permanen di tebing tinggi hangus terbakar Warga Jalan Kampung Kurnia, Lingkungan 3, Kelurahan Main Daling, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Sumatera Utara Senin malam, menjelang sholat maghrib digegerkan adanya satu unit rumah permanen hangus terbakar di lalap si jago merah Kuat dugaan kebakaran terjadi akibat korsleting listrik Kejadian berawal dimana pada saat sebelum kejadian pemilik rumah Kairul bersama istri dan anaknya tidak berada di dalam rumah Tiba-tiba warga di sekitar lokasi kejadian terkejut melihat adanya gumpalan asap hitam keluar dari dalam rumah milik Kairul Takut menjalar ke rumah tetangga, warga langsung menghubungi pihak kepolisian Pores Tebing Tinggi Dan dinas pemadam kebakaran kota Tebing Tinggi Berselang lebih kurang satu jam dengan lima unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi Petugas damkar dibantu warga berhasil mencindakan si jago merah Menurut keterangan saksi, Supendi mengatakan Kejadian pada saat menjelang sholat maghrib dimana pemilik rumah tidak ada di tempat Api pertama kali dilihat dari salah satu AC milik korban Kuat dugaan kebakaran akibat korsleting sehingga menimbulkan kebakaran Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini Atas kejadian ini, pihak dari kepolisian Pores Tebing Tinggi belum bisa memberikan keterangan asal api Dan masih dalam penyelidikan Kita tidak tahu begitu dapat laporan ke call center Kita kerahkan lima unit armada Karena memang kita tahu kalau sudah bahasnya Kampung Umia, Kamorau Padat Jadi kita turunkan armada sebanyak-banyak untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran Untuk evakuasi tadi ada gak gangguan Pak atau kendala Pak? Kendala memang masyarakat yang antusias ingin melihat kejadian tersebut Itu sama lalu lintas tadi kendaraan kita lumayan terambat Ada sepeda motor parkir Itu saja tadi yang membuat kita hentikan Semangat itu tidak ada kendala Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!